Pejabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Dr. Anis Muhammad Musa'at, MISI berharap seluruh OPD harus tunduk pada hasil kajian lingkungan hidup strategis yang sedang dipersiapkan karena menjadi panduan merencanakan pembangunan jangka menengah daerah Papua Barat Daya. Harapan Pejabat Gubernur Papua Barat Daya disampaikan menanggapi kick-off penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Papua Barat Daya yang diharapkan rampung Desember 2023 sebagaimana dijelaskan berikut ini. Pejabat Gubernur, kita ingin tahu mengapa dokumen perencanaan kehutanan diperlukan Provinsi Papua Barat Daya. Bagi kita karena ada konservasi di bawah laut tapi ada juga konservasi di atas laut, di tanah. Hanya satu yang penting yang harus juga menjadi perhatian kita, jangan juga kita mau asisten dengan lingkungan hidup kita, tapi rakyat kita mati di tengah-tengah hutangnya. Makanya kita harus berusaha, ada yang namanya bukan budre, ya itu ibu bapas di skanku, ya itu skanku, ya itu ada juga yang namanya ada ekonomi, green ekonomi. ada strategi-strategi yang kita harapkan itu diterapkan di Provinsi Papua Barat Daya. Bagaimana dengan OPD-OPD lain, karena dinasih bukan hidup, selalu dianggap sebagai penghambat dalam perencanaan kegiatan. Jangan sampai menganggap bahwa ini karena itu di FPGPD. Kecana pemelolaan jangka panjang kita ini, dan kecana pemelolaan jangka menengah kita, itu dimulai dengan KLHS itu. KLHS itu kajian lingkungan hidup strategis. Jadi itu sudah sebelum biarkan SKPD lain, OPD lain bikin macam-macam, dia harus tunduk patuh pada KLHS dengan FPGMD yang diperlukan. Terima kasih sudah berbagi di Jawa Hujan.